Keberadaan bus tingkat wisata atau Jakarta City Tour yang mendapat respon positif dan antusiasme masyarakat Membuat Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Berencana menambah armada Jakarta City Tour berkisar 10 hingga 20 bus Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Ari Budiman Lebih lanjut Ari Budiman menambahkan selain penggunaan APBD Sejumlah perusahaan swasta juga telah menawarkan bantuan melalui Program Corporate Social Responsibility atau CSR Ya kita tentu bersyukur bahwa ternyata bus wisata City Tour mendapatkan sambutan yang memang sangat tinggi dari masyarakat Antusiasmenya luar biasa ini bisa kita lihat terutama pada akhir pekan Begitu banyak yang melakukan antri untuk bisa menikmati dan berpengalaman menaiki bus tersebut Nah tentu saja kita harus mencoba mudah-mudahan akan ada tambahan bus tersebut sehingga lebih mampu untuk melayani lebih banyak lagi Nah tentu saja sumbernya baik dari APBD maupun saya juga sekarang dalam proses akan ada sumbangan ya Hibah Jadi program CSR dari beberapa perusahaan swasta yang berminat untuk memberikan ratuan Kami belum mendapatkan data dan informasi yang tepat soal jumlahnya Tapi tentu saja kita bisa berharap paling tidak ada tambahan lah 10 sampai dengan 20 bus Baik dari pengadaan APBD maupun juga dari program CSR swasta Ya bus Jakarta City Tour yang melayani rute-rute wisata di Jakarta Mulai dari kawasan Monas, Museum Tekstil hingga kawasan Kota Tua Cukup diminati wisatawan baik lokal maupun mancanegara Tak heran bus ini menjadi prima dona masyarakat untuk mengantarkannya ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta Dari Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan